Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mawan Di video kali ini kita akan melakukan setup awal printer Epson L121 Bila teman-teman membeli printer ini baru kondisi tintanya masih belum diisi Oke langsung aja pertama-tama itu yang kita dapatkan printer ini itu ya 4 warna ini tipe 64-40 mili ya ada kabel data sama kabel power terus ini untuk tray-nya itu pertama ini isolasinya dan untuk lajunya kita lepas ya kalau nggak dilepas nanti dia nggak untuk pas headnya jalan itu nggak bisa jalan pas ada cleaning untuk naikkan tintanya kita lepas kita dari sini dulu kita isi tintanya satu persatu jangan sampai salah warna ya teman-teman ini untuk tabungnya nanti pas untuk 4 40 mili cuma untuk kalau teman-teman udah habis mau beli isi ulang itu biasanya untuk yang original adanya itu yang nanti yang 70 mili jadi bisa dua kali isi ya lebih besar perkara ini lebih besar perkara ini ini untuk printer Epson L121 ini dia print only ya untuk gunanya Epson di harga 1 jutaan biasanya untuk kebutuhan standar tidak untuk foto ya untuk tag kayak gitu soalnya untuk modelnya dia kecil kertasnya biasanya kalau buat kertas agak tebal dia kasian gak mampu jadi ada tipe atasnya lagi ini yang tipe versi murahnya Epson versi yang paling bawah saat ini ini warna merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini warna hitam modelnya masih dipencet-pencet ya isi ulangnya untuk garansi printer tipe ini Epson itu biasanya dia 2 tahun atau 20.000 lembar jadi mana yang tercapai dahulu ya teman-teman dengan syarat tintanya harus tetap ori ya penggunaan enggak diisi yang enggak ori sama enggak meneror mungkin enggak kena air atau apa gitu dirubung semut terakhir warna biru berikutnya Hai menghentikan kita tutup lagi selanjutnya kita naikkan tintanya ini kan masih ditabung kita naikkan ke headnya itu dengan cara dinyalakan dulu printernya colokannya dibelakang sini saya ngelakkan dipastikan tadi ini dilepas ya teman-teman yang disini biar enggak biar bisa gerak kalau ini nanti nggak dilepas apa yang namanya isolasi itu enggak bisa gerak enggak bisa naik pintanya nah ini kalau tandanya dua ini teman-teman ini tombol reset sama tombol power ya yang tombol reset seperti ini itu kita tekan dan tahan agar melinding sendiri ya untuk naikkan tindanya biar nanti bisa digunakan ini oke kalau udah ini kita lepas nah untuk proses naikkan tinta ini biasanya kurang lebih sekitar 20 menitan ya teman-teman ini sampai kegit-kegitnya ini itu dia berhenti baru bisa kita coba sambil nunggu kita pasang ini ya tray nya tadi ini buat kertas dapatnya buat tataan kertas untuk yang depan enggak ada ya untuk tipe ini jadi kertasnya langsung aja nanti oke kita tunggu ini gelindingnya sampai selesai untuk naikkan tindanya tadi ya kita dengeran cerit-cerit-cerit proses ya ini proses sendiri karena lama untuk videonya kita step aja ya teman-teman nanti kalau udah berhenti kita itu lagi oke oke sudah berhenti ya teman-teman berarti sekarang kita coba tes untuk printernya saya tes dulu tanpa colok di laptop ya atau colok komputer gue tes kita matiin dulu ini cuma tes ke pakai kabel power aja untuk caranya tes tanpa laptop untuk check nozzle itu tekan ini ditahan tombol reset ini ya teman-teman ini oke jalan oke ini normal semua ya teman-teman ini enggak ada yang terpotong ini untuk garansi 20 ribu lembar atau satu tahun itu nanti totalnya di sini ya teman-teman karena ada dia total print di sini ini nge-print satu lembar kayak gitu ini sesuai serial nomornya serial nomor biasanya ada di sini ya oke berarti printer ini sudah siap teman-teman gunakan tinggal nginsal di laptopnya dia disediain juga CD drivernya ini teman-teman jadi tinggal nginsal sambil dicolokin ke laptop ya ini ya semisal laptop atau komputernya sudah enggak pakai CD room itu bisa download di web resminya Epson driver Epson L121 gitu nanti seriusnya kan ini L120 ya teman-teman tinggal nginsal drivernya sampai selesai bisa digunakan oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax